Hai, halo, apa kabar? Hari ini kita akan membahas tentang What is Good Character? menurut Thomas Licona dalam bukunya Educating for Character Aristoteles mendefinisikan Good Character sebagai perilaku yang baik dalam hidup Perilaku yang baik dalam hubungan dengan orang lain dan juga dalam hubungan dengan diri sendiri Karakter bagi filsuf kontemporer Michael Novak ialah gabungan dari semua kebajikan yang diidentifikasi dari tradisi agama, cerita-cerita sastra, dan juga perkataan orang atau pengetahuan orang yang diperoleh melalui sejarah Karakter memiliki tiga bagian penting yang saling berkaitan satu sama lain yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral Oleh karena itu, Good Character terdiri dari mengetahui sesuatu yang baik, menginginkan sesuatu yang baik dan melakukan sesuatu yang baik, sehingga kita dapat memiliki kebiasaan untuk berfikir, merasa, dan juga bertindak sesuatu yang baik Dalam bukunya Educating for Character, Thomas Licona mengemukakan components of Good Character yang meliputi moral knowing, moral feeling, dan moral action Sebagai komponen penting dalam karakter, moral knowing menyentuh aspek kognitif yang mencakup moral awareness atau kesadaran tentang moral knowing moral values berarti mengerti bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai dalam situasi yang berbeda Kemudian Perspective Taking atau kemampuan untuk menerima pendapat atau pandangan orang lain Moral reasoning, yaitu pemaknaan mengapa harus berperilaku yang bermoral Decision making atau pengambilan keputusan dan self-knowledge atau pemahaman tentang diri sendiri Moral feeling atau perasaan moral merupakan bagian dari sisi emosional dalam pembentukan karakter Perasaan moral menjembatani seseorang dari pengetahuan moral menuju perilaku bermoral sehingga pengetahuan yang telah dimiliki dapat memunculkan motivasi moral yang diwujudkan dalam perilaku Komponen ini mencakup Conscience atau suara hati baik dari sisi kognitif, mengetahui apa yang baik maupun dari sisi emosional, merasa harus melakukan yang baik Kemudian Self-esteem atau penghargaan diri yaitu penghargaan positif pada dirinya sehingga ia akan memperlakukan orang lain dengan cara yang positif Seseorang yang berperasaan moral mudah berempati pada orang lain sebab empati mengarahkan seseorang merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain Selain itu, komponen perasaan moral juga meliputi kecintaan seseorang pada kebaikan, loving the good, pengendalian diri atau self-control Jika seseorang mencintai kebaikan, maka ia akan melakukannya dengan senang hati mampu mengendalikan diri dengan baik serta memiliki kerendahan hati, tidak sombong, dan memandang orang lain dengan baik Moral action atau tindakan moral merupakan wujud dari pengetahuan dan perasaan moral Jika seseorang telah memiliki kualitas moral intelektual dan moral emosional maka mereka mungkin akan melakukan apa yang mereka ketahui dan mereka rasakan yang diwujudkan dalam tindakan Ada tiga aspek yang terkandung di dalam moral action yaitu kompetens atau kecakapan, kemampuan untuk merubah penilaian moral dan perasaan moral ke dalam tindakan nyata Kemudian ada will, hasrat atau keinginan yaitu mengerahkan energi moral untuk melakukan sesuatu yang menurut kita perlu untuk dilakukan serta kemudian ada habit atau kebiasaan Dalam situasi yang baik, perilaku moral lahir dari sebuah kebiasaan dan seseorang melakukan kebaikan bisa melalui upaya pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari Menurut Thomas Likona, dalam diri seseorang yang berkarakter baik pengetahuan moral, perasaan, dan tindakan umumnya dapat bekerja sama untuk saling mendukung Meski tidak selalu karena ada juga orang yang gagal dalam mengkolaborasikan pengetahuan moral, perasaan, dan tindakan moralnya dalam kehidupan sehari-hari Semoga kita dapat mengkolaborasikan antara knowing the good, feeling the good, dan acting the good dalam kehidupan sehari-hari serta mampu mengintegrasikan penilaian moral, perasaan moral menjadi sebuah pola perilaku yang benar Terima kasih telah menonton!